Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Sehera Aziza Kali ini kita akan buat sambal bajak Nah, ingin tau gimana aku buatnya? Yuk kita nonton sama-sama Pertama, disini aku siapkan 100 gram cabai rawit Cabai rawitnya aku pakai cabai rawit hijau dan cabai rawit merah Tidak lupa aku tambahkan 5 siung bawang putih Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan kalau kalian suka boleh ditambahkan setengah sendok teh gula pasir Kemudian ini kita akan ulek kasar ya teman Kita buat sambal bajaknya yang masih ada tekstur cabai-cabainya Jadi tidak terlalu halus ya Nah, untuk bawang putihnya sama kita buat juga agak kasar jadi lebih terasa Nah, kalau kalian buat sambal bajaknya agak banyak atau dipakai untuk jualan Ini kalian bisa blender kasar, jangan terlalu halus Atau kalian bisa pakai chopper Karena ini sambal bajaknya kita akan buat untuk di rumah aja Jadi kita buatnya lumayan sedikit ya Dan nanti juga aku akan kasih tips agar sambal bajaknya ini bertahan lama Nah, ini kita akan ulek terus ya Sampai semuanya cabai dan monstinya hancur dan agak kasar Selanjutnya aku akan beri tips agar sambal bajaknya ini tahan lama Pertama, minyak yang kita gunakan nanti pada saat kita siramin sambal bajaknya harus dalam keadaan bersih Bukan minyak bekas ya teman Tapi kalau kalian ingin makan langsung sambal bajaknya bolehlah dipakai minyak bekas penggorengan tempe atau tahu Tapi kalau kalian ingin simpel sambal bajaknya agak lama Sebaiknya kalian pakai minyak yang belum pernah kita pakai sebelumnya atau bukan dari bekas pemakaian Karena rasanya juga akan lebih enak ya Ini udah hancur, kemudian kita akan sirami minyak tanah Kalian bisa koreksi rasa Kalau dirasa masih ada yang kurang, kalian bisa tambahkan sesemi Untuk sambal bajaknya sendiri, kalau dimakan langsung boleh kalian perasin jeruk nipis Tapi kalau untuk disimpan sebaiknya jangan perasin jeruk nipis ya teman Karena jeruk nipis mempunyai rasa asam hingga sambalnya nanti gak bertahan lama Nah ini sambal bajaknya udah siap Kalian bisa santap dengan ayam goreng Atau sebagai sambal untuk soto, sup, dan lain-lain Nah jika kalian suka dengan video kali ini Boleh dong di like dan di share yang banyak ke sosial media kalian Semoga resep ini bermanfaat Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum